Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Penyakit pikun Ya sahabatku apakah itu penyakit pikun? Pikun adalah kondisi ketika seseorang butuh waktu lebih lama untuk mengingat-ingat atau lupa dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya Seiring bertambahnya usia, perubahan muncul di semua bagian tubuh termasuk otak Nah inilah sebabnya pikun adalah kondisi yang biasanya terjadi dalam proses penuaan Baik sahabatku, Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio Bersama saya Dr. H.M. Firdaus, MMR, selaku narasumber kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita kembali belajar bersama Dr. H.Firdaus Kali ini tentang pikun Lima huruf P-I-K-U-N pikun Saya mau tanya nih dok, apa aja sih tanda-tanda dari ataupun juga gejala pikun itu sendiri? Kalau gejala itu dari medis adalah selama enam bulan seseorang itu selalu lupa akan hal-hal yang baru gitu ya biasanya Kalau pikun itu kan biasanya tentang hal yang baru, memori yang baru Kalau memori lama biasanya gak hilang biasanya Terrekam terus ya? Iya gejalanya seperti itu Baik izinnya Pak pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku Semoga pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani Dan walafiat fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk beribadah Berbuat kebaikan dan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan guru kita, buya, yahya dan keluarga Semoga diberikan kesehatan walafiat umur yang panjang dalam ketaatan Dimudahkan semua urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, utamanya urusan dakwahnya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Pikun, ya jadi pikun itu sebetulnya adalah sebuah fitrah ya, sunatullah Jadi pikun itu memang bakal terjadi pada semua orang Tetapi orang bisa berupaya supaya pikun itu tidak lebih cepat datangnya Atau tidak membuat, mengganggu dalam kehidupan sehari-hari Jadi pikun itu sesuatu yang fitrah Semua orang yang sudah berusia lanjut, 65 ke atas Itu sudah terjadi penurunan kognitif Penurunan fungsi berpikir Itu dalam keadaan umumnya normalnya orang Tetapi ada beberapa orang, saudara kita yang sampai usia 90, 120 tahun Bahkan masih mempunyai daya ingat Kemudian logika rasional berpikirnya Bahkan mampu menasihati, mampu mengajar Mampu memberikan ilmu ya kepada orang lain Dan tentunya ini adalah dambaan semua orang Dambaan semua orang adalah Sampai usia berapapun kita Kita harus menjadi orang yang bermanfaat Itu kan Dan yang paling mungkin Yang bisa dilakukan oleh seorang yang tua Untuk bermanfaat kepada sesama adalah Ya kemampuan berpikirnya Kalau fisik kan sudah tidak mungkin Misalkan ada seseorang yang usianya 90 tahun Tentunya manfaat untuk orang sekitarnya Tidak mungkin dari sisi tenaganya Tidak mungkin dari sisi fisiknya, raganya Karena memang mungkin waktu muda Mampu mengangkat batu yang besar Mampu berlari Nah tetapi pada usia 90 tahun Ya seseorang sudah tidak mampu lagi berlari Tidak mampu lagi mengangkat beban berat Ya tentunya dalam hal ini Manfaatnya adalah Untuk orang lain adalah dalam bentuk pikirannya Nah oleh sebab itu Ini adalah Jadikan cita-cita kita Tujuan kita Supaya nanti Kita di usia tua itu Tetap menjadi orang yang bermanfaat Orang yang berguna ya Dok Bagaimana caranya Nah ini yang akan kita Belajar bersama pagi hari ini Kan gitu Jadi kita harus tahu dulu Bahwa pikun itu apa sih gitu ya Pikun itu ya tadi Penurunan kemampuan kognitif Penurunan kemampuan berhitung Kemampuan mengingat Kemampuan orientasi Bahkan kemampuan menganalisa Termasuk kemampuan berpikir juga Betul Kemampuan berpikir Itu menurun semuanya Nah penyebabnya apa Penyebabnya bisa dibagi menjadi Tiga penyebab ya Yang pertama adalah Memang faktor degeneratif Yaitu Alzheimer Ini yang kita sebut di awal tadi Bahwa seseorang itu Fitrahnya akan menurun Begitu Normalnya Ada pun tadi yang kita bahas Ada orang yang sangat bermanfaat Pikirannya di usia sangat tua Itu keadaan khusus Yang itu cita-cita kita Kan begitu Jadi Alzheimer itu sesuatu Proses degeneratif Atau penuaan Jadi ada nanti penurunan fungsi Kemudian yang kedua adalah Pikun yang akibat dari Gangguan vaskuler Gangguan aliran darah Biasanya disebabkan oleh setruk Jadi kan otak kita itu Memerlukan oksigen Memerlukan nutrisi Jika ada gangguan aliran darahnya Artinya ada gangguan Suplei oksigen dan nutrisi Sehingga fungsi otak tidak berfungsi Makanya Kemampuan kognitifnya menurun Yang ketiga adalah Pikun akibat penyakit lain Misalkan Parkinson Atau gangguan-gangguan lain Tumor dan lain-lain Dan Atas dasar tiga penyebab ini Maka kita bisa Temukan Dua faktor yang dapat kita perhatikan Untuk mencegah pikun Itu terjadi pada diri kita Dua faktor ini adalah Kita harus tahu bahwa Satu ada faktor yang tidak bisa Dimodifikasi Tidak bisa kita intervensi Yaitu apa? Faktor genetik keturunan Kedua faktor usia Yang ketiga Faktor jenis kelamin Itu Jadi seseorang ya sudah Tidak bisa merubah lagi faktor ini Jadi kalau Dari sisi ilmiahnya Orang yang pikun itu Bisa terjadi akibat Genetik Jadi kalau misalkan Orang tuanya Orang tuanya lagi Orang tuanya lagi Misalkan memang pikun Biasanya Ada Ya seperti itu Tapi ya tidak 100% Tidak 100% Tetapi Minimal ini Harus menjadi Misalkan orang tua kita pikun Maka ini harus jadi Motivasi Kita sudah ada potensi nih Sudah ada Sudah ada modal Untuk pikun Karena dari sisi genetik Ternyata orang tua kita pikun Maka Sisi lainnya Sisi lainnya Kita bisa maksimal Justru orang yang Tapi bisa dicegah Atau dihambat ya Bisa diperlambat Nah Justru orang yang beruntung itu Adalah orang yang tahu Akan potensi negatif dirinya Nah itu dia Cara gimana Ya kita harus tahu Saya sudah tahu nih Orang tua-orang tua saya pikun Ya maka saya harus Dari muda Sekarang sudah mulai Saya supaya tidak pikun Nah sehingga Kita akan lebih Berhati-hati Berupaya Berikhtiar Untuk tidak menjadi pikun Seperti itu Jangan sebaliknya Jadi mentang-mentang keluarga kita Nih pikun Nah Jadi manfaat Oh saya pikun kok Orang tua saya profesor Orang tua saya profesor Pemikir Handal Terus kemudian Muda kita itu Poyak-poyak Tidak mau belajar Saya sudah ada genetik Cerdas Itu yang repot Itu yang repot Kalau orang Menyadari dirinya Punya genetik Misalkan Orang tua saya itu Tidak pinter Maka saya harus jadi orang pinter Itu malah bagus Positif ya Daripada misalkan Ada orang yang Diturunkan dari orang-orang Yang cerdas Dia malah malas belajar Ya malah justru Ini malah Jadi Negatif ya Seperti itu Bukan menjadi Malah beruntung Ya kalau itu kan Dicari ilmu sih ya Misalnya jadi dokter Bapak saya dokter Tenang aja Nanti saya juga jadi dokter juga Tapi memang itu tadi Ternyata kecerdasan pun Ada faktor genetiknya Begitu Kalau kecerdasannya Ya Artinya kecerdasan Potensi pikun Itu kan Ada faktor genetik Tapi Tapi juga Seseorang yang menyadari Dirinya itu punya genetik Yang tidak cerdas Itu malah lebih justru Bermaksimal Dalam upaya Dia pengen cerdas Begitu loh Maksudnya Jadi dia malah rajin belajar Rajin berpikir otaknya Begitu Karena Ya saya punya Potensi untuk Tidak cerdas Saya harus banyak belajar Begitu Ya kan seharus seperti itu ya Jadi faktor genetik Faktor usia juga Itu menjadi salah satu juga Tadi Alzheimer itu karena faktor usia Proses degeneratif Alzheimer itu apa sudah Itu tadi Pikun itu Pikun tapi yang Sifatnya degeneratif Dan Degeneratif itu Faktor usia Penyebabnya Jadi Memang Fitrahnya tubuh kita itu Baik otot Kemampuan tulang Kemampuan bekerja Dan kemampuan berpikir pun Akan terus menurun Seiring bertambahnya usia Seperti itu Tetapi Berbeda Kemampuan fikir ini Dengan otot Kalau otot Tapi otot juga bisa dilatih Sebetulnya Tetapi tetap Bahwa nanti Akan terjadi Dimana saat Seseorang Menginjak usia tertentu Maka Dulu yang mampu dia Angkat seberat Misalkan 50 kilo Menjadi Dia tidak mampu lagi Kan gitu Tapi kalau Berpikir ini Ini Kita sering menemukan Makin tua Makin cerdas Artinya Ini Sebuah Yang bisa kita upayakan Makin harif Makin bijaksana Kayak host Radioku Jadi Tadi Faktor Genetik Kedua faktor usia Faktor Jenis kelamin Juga dapat Mempengaruhi Begitu Tapi ada yang bilang Katanya Faktor Kalau Jenis kelamin Itu Kebanyakan Wanita yang Banyak pikun Betul dok Karena ada Kaitannya Dengan Tadi Mungkin Kalau Wanita itu Lebih Lebih Banyak Bermain Di perasaannya Kalau Laki-laki Lebih Kerasional Logika Seperti itu Mitosnya Jadi Lebih Berpengaruh Terhadap Kaitannya Dengan Hormon Kebahagiaan Dan lain-lain Seperti itu Hormon Kebahagiaan Juga pengaruh Sangat pengaruh Nanti kita Ini ada Nanti kita Akan bahas Saya Saya sedang ingin Menciptakan alat Yang bisa Mengukur Kebahagiaan Harusnya Seperti halnya Bang Yus pernah Diukur Oksigennya Di jari Pakai Oksimeter Belum Waduh Sayang sekali Emang Oksigennya bisa Diukur Jadi Nanti disitu Kelihatan ya Hormon kebahagiaannya Nah Harusnya ada alat Juga yang mengukur Itu Oh Gitu Karena Hidup ini Wajib Bahagia Wajib Wajib Fitrahnya manusia Bahagia 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 dunia Dan akhirat Nah Gitu Nah Kemudian Itu tadi Alzheimer Yang Berhubungan dengan Usia Tadi Kita bahas Faktor yang Tidak bisa Kita modifikasi Usia Genetik Sama Jenis kelamin Nah Sekarang Apa saja Yang bisa kita Modifikasi Artinya Titik upaya Kita Itu ini Yang bisa kita Intervensi Yaitu apa Ya kesehatan Secara umum Diri kita Nanti gula darahnya Harus Terkontrol Kemudian Menghindari Hipertensi Seseorang yang Hipertensi harus Tekanan darahnya Terkontrol Begitu Kemudian Lemak darahnya Harus Kemudian Kita jaga Nah Intinya Ke nanti Gaya hidup Gaya hidup Pola kebiasaan Kalau seseorang Yang sudah punya Gaya hidup Sehat Nah ini Akan Kecil Kemungkinan Untuk terjadi Pikun Akibat Vaskuler Tadi kan Kita bahas Pikun Itu tiga Penyebabnya Satu Yang sifatnya Apa Karena faktor Normal Usia Yang kedua Akibat Vaskuler Vaskuler Itu tadi Yang Gangguan Aliran Darah Gangguan Aliran Darah Ataupun Penyebatan Darah Ke otak Artinya Untuk Mencegah Pikun Sama Dengan Upaya Kita Untuk Mencegah Setruk Kan Begitu Nyambung Jadinya Sehingga Apa Untuk Mencegah Setruk Ya tadi Gaya hidup Sehat Olahraga Menghindari Lemak Yang terlalu Tinggi Istirahat Yang cukup Hindari Faktor Stres Nah Itu Kemudian Dan ini juga Obrolan Sementara Kita Cegah Dulu Sebentar Kita Sampong Lagi Di Sisi Berikutnya Sahabatku Sebelum Kita Lanjutkan Perbincangan Ini Kami Undang Anda Untuk Berinter Di acara Melalui Telepon Anda Bisa Guna 085 2847 00 147 SMS Atau Whatsapp 081 3 2 1 4 6 1 0 79 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radio Kucirbon Kami Segera Kembali Mungkin Juga Karena Kejang Itu Merupakan Penyebab Pekun Juga Dok Betul Jadi Itu Penyebab Pekun Yang Ketiga Jadi Penyakit Lain Parkinson Kejang Atau Mungkin Tumor Dan Ini Yang Harus Segera Diobati Jika Memang Ada Seseorang Mengalami Penyakit Tersebut Jadi Tadi Ada Yang Sifatnya Karena Degeneratif Saja Usia Yang Kedua Ada Sesuatu Yang Harus Kita Bisa Intervensi Modifikasi Yaitu Tadi Berlaku Hidup Sehat Kita Dan Yang Ketiga Adalah Suatu Penyakit Yang Harus Segera Ditangani Misalkan Tumor Atau Mungkin Tadi Kalau Memang Seseorang Kejang Epilepsi Itu Harus Segera Diobati Sehingga Pikun Ini Yang Sebetulnya Sebuah Keadaan Yang Fitrah Yang Normal Manusiawi Pada Diri Seorang Manusia Itu Kita Bisa Berupaya Untuk Diminimalisir Seperti Itu Dan Tujuhnya Tadi Niatkan Supaya Kita Nanti Di Akhir Sampai Akhir Hayat Kita Tetap Menjadi Orang Yang Bermanfaat Tentunya Dari Sisi Pikiran Kalau Dari Sisi Fisik Masa Kita Usia 90 Tahun Masih Macul Atau Masih Mengayuh Sepeda Atau Masih Membantu Orang Dengan Fisiknya Tentunya Yang Kita Bisa Berikan Manfaat Pada Orang Lain Adalah Pikiran Kita Seperti Nasihat Nah Itu Kita Sekarang Masuk Bagaimana Mencegahnya Tadi Mencegah Adalah Tentunya Untuk Pikun Yang Akibat Gangguan Vaskular Ini Tentunya Mencegah Pikun Sama Dengan Mencegah Setruk Bagaimana Kita Mencegah Setruk Yang Pernah Kita Bahas Artinya Berlaku Hidup Sehat Makanan Yang Sehat Olahraga Yang Sehat Hindari Faktor Stres Istirahat Yang Cukup Dan Yang Paling Berat Menurut Saya Pribadi Adalah Mencegah Stres Kalau soal Misalkan Makanan Sehat Olahraga Istirahat Cukup Itu sesuatu Yang Bisa Orang Lakukan Dengan Misalkan Tiba Misalkan Saya Kurang Olahraga Tinggal Besok Olahraga Tetapi Kemampuan Menghindari Stres Inilah Yang Mahal Yang Sangat Berat Sekali Jadi Ini Menyangkut Kemampuan Kognitif Bagaimana Orang Akhirnya Yang Secara Sunatullah Bahwa Semua orang Punya Masalah Punya Ujian Dalam Kehidupan Tetapi Ada Orang Yang Mampu Bahagia Di Tengah Tengah Itu Dan Itu Sebuah Latihan Jadi Kalau Saya Mau Bilang Bahwa Manusia Terlahir Dalam Kondisi Yang Sama Yaitu Nangis Jika Ingin Sesuatu Marah Jika Tidak Dipenuhi Tetapi Nanti Hasil Akhirnya Finisnya Itu Menjadi Keadaan Yang Berbeda Ada Yang Sangat Bijaksana Ada Yang Sangat Sangat Penyabar Itu Itu Semua Adalah Hasil Tempaan Tempaan Apa Jangka Waktu Yang Lama Sejak Lahir Sampai Kemudian Titik Ini Apa Yang Sudah Dilakukan Apa Yang Sudah Dipelajari Apa Yang Sudah Dilatih Terlatih Jadi Untuk Menjadi Seorang Penyabar Itu Tidak Bisa Sore Harinya Tidak Sabar Paginya Kemudian Jadi Orang Yang Sabar Tidak Bisa Seperti Itu Hanya Sejak Detik Ini Jangan Tunda Jadi Semuanya Itu Akan Mulai Ditik Ini Jadi Nanti Start Nya Adalah Ditik Ini Lebih Cepat Jangan Menunda Nanti Saya Sabar Kalau Tua Sajalah Itu Tidak Bisa Seperti Itu Sabar Itu Kan Nanti Aja Kalau Sudah Tua Saya Akan Sabar Tidak Bisa Jadi Jadi Semua Sabar Wijaksana Itu Sejak Saat Ini Begitu Nah Untuk Menjadi Seorang Yang Akhirnya Di hari Tua Kita Lebih Kadar Bahagianya Kita Bisa Maksimal Tentunya Kita Harus Mengetahui Watak Apa Saja Yang Ada Pada Diri Kita Yang Mengganggu Bakal Mengganggu Kadar Bahagia Kita Apa Saja Akhirnya Yang Sering Kita Bahas Masalah Psikologis Jadi Kalau Misalkan Kita Sering Definisikan Sehat Adalah Keadaan Sempurna Dari Lahiriah Batiniah Dari Raga Dan Jiwa Yang Harus Kita Sehatkan Kalau Fisik Tentunya Kita Lebih Langsung Nyari Obat Kalau Sakit Kita Demam Langsung Cari Obat Kita Sakit Kepala Cari Obat Batuk Pilak Langsung Cari Obat Tapi Kita Sering Lupa Tidak Menyadari Bahwa Watak Kita Penyakit Juga Walaupun Fitrah Semua orang Akan Dikasih Fitur Marah Kalau Diganggu Atau Kecewa Jika Tidak Terpenuhi Keinginannya Atau Tersinggung Atau Kesel Mudah Sedih Sensitif Baper Dendam Di bawah Perasaan Bukan Banyak Permainan Tersinggung Sedikit Langsung Kemudian Merubah Mudah Hari itu Seperti itu Dan Itu harus Kita Anggap Penyakit Sehingga Kita Akan Mengobati Kalau Kita Menganggap Itu Penyakit Maka Kita Tidak Akan Mengobati Misalkan Ada Seorang Temperamen Mudah Marah Kalau Dia Menganggap Bahwa Itu Sesuatu Yang Normal Saya Orang Pemarah Dokter Maka Dia Tidak Akan Berubah Harusnya Dia Menganggap Penyakit Sehingga Pertanyaan Kedokter Bagaimana Supaya Jadi Orang Tidak Pemarah Dokter Itu Berarti Ingin Sembuh Ingin Berubah Dan Memang Kalau Kita Tidak Tau Penyakit Kita Gimana Mengobatin Kan Begitu Itulah Salah Satu Salah Satu Gangguan Psikologis Yang Sering Menjadi Kenapa Orang Dengan Gangguan Psikologis Itu Jarang Sampai Ke Dokter Karena Menganggap Dirinya Sendiri Itu Normal Bahwa Dia Marah Marah Sepanjang Hari Itu Dia Anggap Normal Ada Seperti Itu Buktinya Maksudnya Tidak Berubah Berubah Itu Sudah Karakter Talenta Jadi Waktu Umur Baru Lahir Minta Asi Marah Marah 5 tahun Minta Mainan Marah Marah Nanti Umur 25 Tahun Ingin Nikah Marah Marah Nanti Sampai Umur 70 Tahun Masih Marah Marah Artinya Tidak Tumbuh Itu Mentalnya Tidak Berkembang Itu Sudah Karakter Saya Dok Bisa Dirubah Ada Ada Yang Beragam Atau Berpendapat Seperti itu Sebetulnya Karakter Itu Kata siapa Tidak Bisa Dirubah Contohnya Begini Seseorang Yang Paling Pemarah Pun Kalau Ketemu Bosnya Dia Tidak Marah Berarti Bisa Ditahan Bisa Dibrik Bisa Dibrik Sebetulnya Dia Marah Itu Karena Kesiapa Ke Orang Yang Dia Tidak Anggap Penting Ke Orang Yang Dianggap Lemah Istrinya Anak Tetangganya Yang Mungkin Bagi Dia Tidak Penting Coba Kalau Tetangganya Itu Ngutangin Uang Ke Dia Kalau Dia Bisa Marah Tidak Mungkin Bisa Marah Jadi Kita Tidak Akan Bisa Marah Kepada Orang Yang Mengutangi Kita Jadi Artinya Marah Itu Bisa Kita Redam Kita Bisa Tahan Begitu Karena Marah Ini Juga Relatif Subjektif Jadi Sering Ada Guru Kami Bilang Begini Seorang Misalkan Seorang Ibu Di rumah Marah Mohon maaf Asisten rumah Tangganya Itu Karena Oh Gini Seorang Kepala rumah Tangga Misalkan Di rumah Ada yang Membantu Kemudian Piringnya Pecah Marah Itu Pasti Ada Kondisi Satu Mohon maaf Yang Membantu Itu Sudah Tidak Cantik Sepuh Sehingga Dia bisa Marah Coba Kalau Cantik Gak Marah Jadi Sebetulnya Perlu Keadaan Yang Membuat Seseorang Marah Artinya Bisa Dilatih Pada Kondisi Tertentu Itu Orang Bisa Melatih Menahan Artinya Kalau Kita Persering Saja Menahan Melatih Menahan Melatih Nanti Kita Akan Merubah Karakter Kita Merubah Watak Jadi Seseorang Yang Mudah Marah Menjadi Orang Yang Tidak Marah Seperti Itu Jadi Watak Itu Bisa Dikendalikan Sama Kita Tapi Orang Pikun Bisa Bisa Jadi Itu Nanti Gejala Pikun Yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Ada yang Sampai Marah Marah Kabur Dari Rumah Kan Ada Banyak Yang Seperti Itu Nanti Kita Akan Berikan Tips Bagaimana Kalau Ternyata Ada keluarga Kita Yang Pikun Harus Bagaimana Kitanya Termasuk Kabur Itu kan Sebetulnya Efek Dari Pikun Itu Sendiri Kalau Kalau Dia Maksudnya Tidak Bisa Pulang Rumah Alamat Saya Lupa Betul Jadi Tadi Bahwa Semua Watak Yang Ada Dari Kita Harus Tahu Inventarisir Mana Saja Yang Berpotensi Mengganggu Kadar Kebahagiaan Diri Saya Karena Bahagia Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Datang Pada Orang Yang Marah Yang Sedang Kecewa Yang Tidak Mudah Bersyukur Yang Sensitif Yang Baper Tadi Bahagia Itu Akan Hadir Pada Orang Yang Bijaksana Mudah Memaafkan Mudah Memaklumi Mudah Senyum Nah Itu Jadi Supaya Kita Itu Nanti Terhindar Dari Pikun Itu Tadi Jadi Perilaku Hidup Sehat Jasmaninya Dan Kita Kemudian Berperilaku Sehat Batiniahnya Seperti Itu Artinya Kembali Lagi Belajar Terus Belajar Seperti Itu Dan Nah Sekarang Bagaimana Untuk Jika Kita Sudah Usia Lanjut Misalkan Supaya Tidak Pikun Bagaimana Dok Jadi Seperti Halnya Otot Yang Harus Kita Latih Supaya Tidak Berkurang Masa Ototnya Maka Otak Kita Harus Kita Latih Terus Harus Kita Gunakan Kita Beruntung Agama Kita Jadi Gini Kalau Misalkan Penelitian Barat Adalah Untuk Mencegah Demensia Itu Ada Olahraga Ringan Kemudian Melatih Kognitif Dengan Berhitung Dengan Mengingat Sesuatu Permainan Kita Sudah Kaya Akan Itu Misalkan Gerakan Kita Sambil Berdikir Ibadah Selat Yang Lima Waktu Syukur Syukur Ditambah Kobliyah Ba'diyah Kita Sudah Tidak Kurang Olahraganya Untuk Orang Tua Kemudian Kognitif Kalau Daripada Berhitung Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Mending Dikir Jadi Itu Adalah Salah Satu Untuk Mencegah Pikun Kemudian Jika Jika Bisa Kita Harus Punya Bekal Jadi Nanti Setelah Kemampuan Daya Ingat Terbatas Mungkin Kalau Seseorang Yang Masih Muda Menghafal Al-Quran Lebih Mudah Dibanding Nanti Saat Kemudian Kita Sudah Usia Tua Saat Kita Masuk Usia Tua Kalau Kita Sudah Punya Banyak Modal Hafalan Lebih Baik Lagi Karena Kita Tinggal Nanti Kemudian Gunakan Untuk Mengingat Menghafal Setiap Aktivitas Kita Dalam Membaca Jadi Ada Keafdolan Jadi Walaupun Punya Hafalan Tetap Membaca Itu Lebih Baik Karena Itu Memberikan Mata Kita Beribadah Lisan Kita Beribadah Kan Begitu Hati Kita Semuanya Jadi Lebih Banyak organ Tubuh Kita Yang Kemudian Kita Gunakan Untuk Ibadah Begitu Dan Itu Terapi Kognitif Yang Mungkin Di orang lain Di panti-panti Jompo Harus Berhitung 1,2,3,4,5,6 Begitu Memang Ada Terapi Kognitif Lebih Baik Kita Ibadah Saja Zikir Seperti Itu Dan Tentunya Tadi Kemampuan Menghindari Faktor Stresnya Kita Ingin Bahwa Nanti Di masa Tua Kita Tinggal Tinggal Bahagia Saja Artinya Yang Waktu Muda Beraneka Ragam Ujian Dan Persoalan Kehidupan Membuat Stres Saat tua Sudah Tidak Bermakna Itu Semua Jadi Malah Menjadi Sebuah Sumber Nasihat Kita Ingin Bahwa Ritua Kita Menjadi Sumber Nasihat Bukan Menjadi Kemudian Kita Merepotkan Mungkin Anak-anak Kita Seperti Itu Kita Bisa Upayakan Sejak Saat Ini Belajar Dan Belajar Terus Belajar Dan Belajar Sampai Akhir Hayat Masih Ada Sebelum Jedak Masih Ada Salah Satu Untuk Mencegah Pikun Saat Kita Sudah Tua Kita Bicara Saat Kita Masih Muda Perlaku Hidup Sehat Bagaimana Kalau Kita Sudah Usia Lanjut Itu Tadi Bahwa Otak Kita Terus Berjalan Katanya Harus Sering Berfikir Kita Jarang Berfikir Kita Nyantai Banyak Melamun Jadi Sebetulnya Melamun Itu Kan Kalau Dilihat Orang Keliatannya Melamun Tapi Ini Yang Kami Maksud Harus Merenung Perintah Melamun Dengan Merenung Perintah Agama Kita Membaca Membaca Itu Artinya Bukan Memegang Buku Saja Dan Melihat Tetapi Membaca Itu Membaca Apa Yang Kelihatan Apa Yang Terdengar Apa Yang Dirasakan Ada Seekor Semut Lewat Pun Tetap Menjadi Sebuah Perenungan Begitu Nyampe Hatinya Ke Allah Begitu Maksudnya Seperti Itu Dan Itu memang Harus Dilatih Begitu Harus Dilatih Jadi Nanti Tidak Ada Satupun Visual Yang Masuk Ke Otak Kita Yang Itu Tidak Nyambung Ke Allah Semuanya Nyambung Semuanya Semuanya Suara Rasa Semuanya Makan Minumnya Semuanya Adalah Bentuk Sarana Dia Untuk Bersyukur Dan Itulah Kita Ingin Seperti Itu Itu Berjalan Terus Otak Jadi Kelihatannya Ngelamun Tetapi Tidak Dia melihat Mungkin Hijaunya Daun Apa Mungkin Berjalannya Awan Itu Semua Mengingat Mengingatkan Zikir Semuanya Semuanya Zikir Dan Itu Yang terbaik Yang kita lakukan Saat nanti kita usia tua Sehingga Otak kita Tidak Tidak Kosong Jadi Salah satu Pikun Itu Adalah Yang Progresif Adalah Yang saat Kita Otak kita Kosong Tidak berpikir Apapun Apalagi Misalkan Saat Mungkin Usia Produktifnya Dia Sangat sibuk Memikir Keras Setelah Pensiun Dia kosong Nah Ini Kadang Timbul Perubahan Gaya hidup Tetapi kan Kalau Seseorang Yang Memahami Maka Saat Bekerja Dia pun Bekerja Adalah Dikirnya Dia Kemudian Nanti Saat tidak Bekerja Dikirnya Berubah Dikir Yang lain Tidak masalah Sebetulnya Iya Oke Kembali kita Di Penjahani Kita akan Berikut Sebentar Sebelum Kita Semua lagi Di Perpenjahani Sudah ada Masuk Pertanyaan Tapi Nanti Kita Bacakan Setelah Beberapa Pesan Berikut Ini Anda Mau Telepon Anda Bisa Gunakan 085-284-700-147 Whatsapp Atau SMS Di 0813-2146-1079 Facebook Di Anda Bisa Menyikapi Kita Ikhtiar Bagaimana Kita tidak Pikun Di usia Lanjut Dan Tetap Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Bermanfaat Untuk orang lain Tidak Merepotkan Orang lain Nah Ini bagaimana Kita Menyikapi Kalau ada Mungkin Keluarga Kita yang Pikun Nah Harus Bagaimana Dok Kan begitu Jadi Tentunya Seperti Yang Dokter Katakan Secara ilmiah Bahwa Pikun Ini adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Diobati Kita Hanya Bisa Menahan Lajunya Atau Membuat Pikun Tidak Semakin Parah Begitu Jadi Kalau Misalkan Ada Kakek Kita Atau Mungkin Nenek Kita Pikun Di rumah Maka Harus Seperti Apa Tentunya Harus Kita Pastikan Tidak Ada Gangguan Kesehatan Lain Tidak Ada Mohon Maaf Artinya Gini Kalau Diabetes Pun Harus Terkontrol Kalau Hipertensinya Harus Terkontrol Dan Dipastikan Tidak Ada Penyebab Lain Misalkan Tadi Kejang Parkinson Atau Tumor Misalkan Itu Dipastikan Tidak Ada Dulu Kalau Kemudian Hal-hal Tadi Itu Sehat Semuanya Hipertensi Diabetes Lemak 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 Terkontrol Terkontrol Semuanya Nah Tinggal Kemudian Kita Terapinya Adalah Bagaimana Kita Mengarahkan Jadi Saudara kita Yang pikun Itu Untuk Tetap Beraktifitas Tetap Beraktifitas Itu kan Tadi Anu Yang kita Bahas Di awal Bagaimana Kita Mencegah Pikun Yaitu Tadi Kita Tetap Menggunakan Otak Kita Untuk Berpikir Nah Bagaimana Kalau Orang Lain Harus Kita Apakan Kan Begitu Ya Harus Kita Stimulasi Untuk Berpikir Misalkan Misalkan Seorang Nenek Artinya Suruh Untuk Bercerita Apa Kejadian Yang Lalu-lalu Kepada Mungkin Cucunya Begitu Seperti Itu Atau Ajak Ke Hal-hal Yang Positif Atau Menceritakan Presasi Selama Muda Kasih Kesibukan Jadi Kalau Misalkan Putra-putrinya Rajin Ke majelis Ajak Ajak Tuntun Ya Harus Banyak Aktivitas Aktivitas Jadi Harus Melihat Apa Dunia Luar Atau Mungkin Hal-hal Yang Bahkan Ada Satu Penelitian Bahwa Harus Tetap Aktivitas Keluar Rumah Dan Melihat Memori Memori Masa Lalunya Misalkan Seseorang Besar Di Sebuah Desa Memang Idealnya Adalah Untuk Kesehatan Kognitifnya Dia harus tetap Di desa itu Melihat Apa Jadi Itu membantu Sekali Daya ingat Tetapi Kan Zaman Sekarang Kadang-kadang Hal itu Sesuatu Yang Anu ya Sesuatu Yang sulit Ada Kakek Nenek Sudah sepuh Diajak Oleh cucunya Ke kota Tinggal Bersama cucunya Atau bersama Anaknya Begitu Itu Sebetulnya Ya ada Minusnya Artinya Tapi kan Itu kan Upaya Membahagiakan Betul Tetapi Begini Kebutuhan Bahagia Versi Anaknya Bukan versi Bukan versi Nenek Atau kakeknya Kan begitu Harusnya ditanya Nenek Pengennya dimana Nenek Kan begitu Iya Kalau kemudian Nenek bilang bahwa Saya pengen Saya pengen disini Seperti itu Pengen tetap Di desa Begitu Ya sudah Atas pertimbangan itu Artinya gini Ya kita mungkin Bisa bujuk Tetapi kalau ternyata Tidak bisa dibujuk Dan kemudian Terlihat bahwa Kalau tetap Diajak pun Psikologisnya Terganggu Nah maka Jangan paksa itu Ya Jadi Kita cukup Fasilitasi saja Apa menjadi Kebutuhan Pribadi Segala Segala Finansial Dan lain-lainnya Keamanan Itu tetap Bahwa nenek Di desa Seperti itu Itu kan versi kita Pengen Ngajak Ngajak Seorang nenek Ke rumah Di kota Yang nanti Kasurnya empuk AC-nya dingin Itu kan Bahagia versi kita Tetap harus kita Tanyakan Nenek Nyamannya dimana Seperti itu Nenek di rumah Aja Nah begitu Jangan salah Begini Nenek melihat Mungkin Halaman Yang indah Di kota Di rumah Anaknya Mungkin Tidak sebahagia Lihat Pasar Waktu Nenek Kecil dulu Begitulah Perempatan jalan Tempat nenek dulu Bermain Seperti itu Jadi kita harus Pertimbangkan itu Kebahagiaan Dan kebahagiaannya relatif Kebahagiaan relatif Saya mengira Bang Yus Bahagianya begini Ternyata tidak Kan begitu Seperti itu Dan ini yang sering Dilupakan seorang anak Begitu Jadi memaksa Udah Dan ikut saja Aman Ada kakek-kakek Bahagia Tidak pakai baju Apanya Bicara saja Jadi idealnya adalah Tetap Dimana Yang Diinginkan Seseorang Seperti itu Dan bisa dibayangkan Jika seseorang Sudah terlanjur Sepuh Pikun Kemudian diajak Pindah tempat tinggal Maka akan Tanda petik Memperparah pikunnya Kecuali ada bencana Karena Salah satu tanda pikun Adalah disorientasi tempat Disorientasi tempat Sekarang Bang Yus saja Misalkan Pindah rumah Maka Perlu Beberapa Waktu Yang lama Untuk tahu Kondisi lingkungan Begitu Jadi Tahu Barat Utara Selatan Timurnya Harus Beberapa Waktu Begitu Lupa Itu masih muda Apalagi Misalkan Seseorang sudah Sepuh Jangan dibuat Terbebani Hal-hal Yang tidak Perlu Saya juga Pernah alami Waktu Keindramah Itu Saya pikir Mereka ke sana Eh Kecuali Kita kemudian Barangkali begini Karena suatu hal Yang tidak memungkinkan Lagi di desa Airnya dibawa ke kota Nah kemudian Kita siapkan Sesuatu yang kira-kira Menjadi kompensasi Kompensasi Bahagianya Kakek dan nenek kita Misalkan Kalau sukanya Misalkan bunga Belikan bunga Bukan bunga bang ya Bunga 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 mawar Sukanya burung Belikanlah burung Atau apapun Yang itu menjadi kompensasi Yang penting ada kegiatan Yang penting ada kegiatan Yang positif tentunya Kalau yang negatif Enggak misalkan Dulu mudanya suka Ngadu ayam Ya jangan Jadi kegiatan yang positif Yang ada hubungannya Ya itu adalah Dikir Begitu Seperti itu Iya Jadi kalau Apa Beri kesibukan Kesibukan yang Itu positif Untuk fisik Untuk otot Untuk pikiran juga Seperti itu Dan ajak Selalu dalam kegiatan kita Kita misalkan Kemana ajak Ke majelis Atau mungkin Jalan-jalan Atau mungkin berbelanja Ajak saja Kalau memang Mau dan suka Dan lakukan itu Itu terapi namanya Terapi Terapi orang pikun Begitu Dan Satu yang lebih penting lagi Ini yang paling penting adalah Hindari Segala sesuatu Yang membuat Stress Iya Kakek nenek kita Jadi Jadi Tahu Kalau misalkan Hal ini dapat Menyebabkan Misalkan cemas Ya jangan Perdengarkan Jangan perlihatkan Jangan sampai tahu Begitu Sampai Guyonan kami Gini Bang Yos Kan Nenek itu Diantar cucunya Kalaupun cucu Beli motor Belum lunas Jangan bilang ke nenek Ya bilang saja Udah lunas Nah Saya barangkala Nanti boleh lunasin Jadi Maksudnya Ini adalah hal Untuk membuat Biarkan nenek Tetap bahagia saja Jangan kemudian Dibubani dengan Hal-hal yang Jadi dipikir gitu Dipikir khawatir Cemas Seperti itu Ya bilang saja Kalaupun misalkan Cucunya misalkan Tinggal kelas Bilang saja Alhamdulillah Anu Lancar Lancar tinggal kelasnya Artinya gini Artinya Tetap lindungi Dari hal-hal Negatif Kata-kata negatif Jangan kemudian Anak mantunya Berantem Curhat ke nenek Ya jangan Itu membuat Membuat kemudian Faktor stres Dan itu Dapat menjadi sebab Dapat menjadi sebab Nanti seseorang itu Ya akan Lebih cepat Penurunan kognitifnya Pikirannya Seperti itu Karena Karena harus Harus bahagia Sudah Pokoknya harus bahagia Karena gini Bahagia itu Satu nanti Hormon sehatnya Hormon sehatnya Melimpah di badan Sehingga Lebih Nyaman dalam Melakukan Kegiatan-kegiatan Sehari-hari Kemudian Makan juga Jadi enak Gitu kan Mood juga Jadi positif Terus Ya Jadi Lebih Lebih sehat Begitu Lebih sehat Ini banyak yang nanya Masalah pikun Di WA Ini gimana ya Kita coba bacakan Bacakan Dari Umirina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah masu'ali Allah masu'ali Semoga dokter dan bangis Diberikan kesehatan Rezeki dan Yang berkah Dibudahkan Segala urusannya Afan Dijin bertanya Bagaimana Kiat kita Menunda Atau mencegah pikun Ya dok Soalnya Usia Empat puluh saja Itu kadang-kadang Sudah sering lupa Terima kasih Atas ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan yang sama juga Kita barengkan aja ya Dari Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah masu'ali Allah masu'ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang bisa lakukan Untuk saudara yang mulai pikun Kasian Jadi olok-kolokan Orang ngenes Hati saya Melihatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Secara garis besar saja Yang pertama adalah Perilaku hidup sehat Bagi kita yang masih muda ya Perilaku hidup sehat Yaitu ya Makan Minum Yang baik Yang sehat Yang bergizi Istirahat yang cukup Hindari faktor stres Itu Itu saja Kemudian yang kedua adalah Bahwa Bahwa Kita harus Bahagia itu Menjadi sebuah yang mutlak Harus Harus kita bahagia nanti ya Kalau masih muda Kita masih Anulah Masih Masih belajar Masih belajar Belajar Tapi nanti kita Saat Usia tua Maka kita harus Lebih Kadar bahagianya Itu maksimal Nah bagaimana caranya Temukan Watak diri Yang membuat kita itu Jadi Berkurang bahagianya Misalkan masih Mungkin pemarah Masih mungkin Sering tersinggung Masih mungkin Kurang bisa bersyukur Atau Mudah mengeluh Itu semua harus kita latih Harus kita latih Sampai kemudian Itu semua Menjadi terkendali Menjadi lebih positif Nah itu Jadi Salah satunya Ada tadi Untuk menjadi tidak bikun Perilaku hidup sehat Yang kedua adalah Mengelola Kemampuan Psikologis Atau Kemampuan menghindari Faktor stres Dan kemampuan untuk Apa ya Bisa lebih gembira Dalam semua keadaan Dan yang ketiga adalah Bahwa Alhamdulillah Kita itu Muslim Banyak suatu Banyak kewajiban Ya tentunya Dikir tadi Dikir itu adalah Salah satu Bukan salah satu Itu Obat pikun utama Itu dikir Dikir ya Dikir Jadi Dikir itu Nanti otak kita Akan bekerja Bekerja Karena Fungsi motoriknya Tulisan kita Mungkin tangan kita Membantu Dikir kita juga Kemudian Mata kita juga Membaca Kemudian Otak kita Kemudian merendung Itu semua bekerja Jadi Ya itu Salah satu Kita menghindari Pikun adalah Terus Jangan membuat Otak kita itu Jadi kalau komputer Tidak dipejet Apa namanya Tidak ditekan Artinya Artinya Kosong Begitulah Maksudnya Tidak digunakan Jadi Pastikan otak kita Bekerja setiap saat Setiap detik Jadi kalau Laptop itu kan Kita harus sering Dicas Sering digunakan Kalau laptop itu Selama bulan Kalau tidak dipejet Stellanya 5 menit Kan mati Biasanya Bang Yus Begitu kan Untuk PC Kan begitu Nah sama otak kita pun Usahakan Setiap saat kita Bekerja Bekerja Tentunya yang positif Tadi Seperti di awal Tidak ada visual Yang masuk ke mata kita Yang itu tidak kita renungi Tidak ada suara Yang masuk ke telinga kita Yang tidak kita renungi Semuanya kita renungi Begitu Yang akhirnya kita itu Dikir itu semuanya Ya ada semut lewat Masya Allah Allah menciptakan semut Tidak tahu ini rumahnya dimana Kok bisa sampai sini Rezekinya kok ada terus Itu berpikir itu Berpikir Akhirnya juga Akhirnya Lagi-lagi Mengakui keagungan penciptaan Itu Lihat daun yang jatuh Lihat awan yang bergerak Lihat apapun Gemericiknya air Semuanya itu Kemudian menghantarkan kita Ke Allah Seperti itu Nah itu terapi pikun Terapi pikun Jadi tidak kosong Ngelamun aja Ngelamun Mending kalau ngelamun Ada yang kemudian Khawatir sesuatu yang Tidak perlu dikhawatirkan Begitu ya Cucunya Apa Main Dia sampai Cucunya pulang Itu berdebar-debar terus Takut terjadi hal-hal Yang Tidak diinginkan Itu kan Sebetulnya Tersiksa Nah ini Ini yang Pikun yang masuk Harus ke dokter jiwa Bang Yos Jadi ada pikun yang Sampai Derajat Sampai derajat Mengganggu Mengganggu Tanda petik Mengganggu Mengganggu tidurnya Mengganggu Orang sekitar Begitu Kalau tadi kan Yang cemas Yang tidak perlu kan Mengganggu tidurnya Nanti mengganggu tidurnya Mengganggu istirahatnya Dan itu harus nanti Ada pesikiater yang memberikan obat Untuk membantu Seperti itu Jadi Jawabannya adalah Tadi Berlaku hidup sehat Yang kedua adalah Latihan untuk menghindari stres Harus lebih bahagia di semua keadaan Semua ujian Semua persoalan Yang ketiga Zikir Yang paling penting Nomor tiga Seperti itu Baik Itu yang paling penting Kita berzikir Ada lagi yang bertanya Di sini Di luar tema Dari Nomor akhir Tiga lima dua empat Assalamualaikum dokter Saya Waalaikumsalam Allahumma salli ala salli wa salli wa salli wa salli wa barikali Dokter saya sakit tenggorokan nih Juga gatel-gatel Harus minum obat apa ya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan penyebabnya apa Iya Jadi kalau 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 secara umum Kalau sudah mulai gatel tenggorokan Makan yang banyak Istirahat yang cukup Hindari faktor stres Dan Anu ya Berprotokol kesehatan Iya Saya ingin mengingatkan bahwa Berprotokol kesehatan ini Tolong jangan kaitkan dengan covid saja Ini harus menjadi budaya Kalaupun nanti covid Budaya baru ya Semoga covid sudah nanti tidak ada Sudah selesai Tetap bahwa budaya masker kita Kalau sakit jangan ketemu orang Itu harus menjadi sebuah budaya baru kita Itu yang diajarkan agama kita Kalau misalkan gini Di suatu tempat Misalkan sehat Kemudian kita sakit Jangan masuk ke tempat itu Atau mungkin Kalau kita sedang di tempat Yang disini sedang wabah Sedang sakit Kita jangan keluar Begitu Intinya Kita Kaedahnya Prinsipnya adalah Jangan sampai kita itu merugikan orang lain Iya Jadi kalau kita sedang demam Batuk pilak Atau mungkin hanya sekedar Tenggorokan tidak enak Itu sebetulnya kita sedang radang Dan potensi untuk menularkan orang sekitarnya Itu sangat besar Kalaupun misalkan orang sekitar kita Ternyata tidak tertular Itu bukan karena tidak menghirup virus dari kita Tetapi daya tahan tubuhnya sedang baik Sedang baik Begitu Jadi kalau kita misalkan Tahu nih kita sedang demam Batuk pilak Jangan Kalau sedang berdimah Jangan di shaft depan yang pojok Jangan Nanti Nanti Kalau bersin sewaktu-waktu Kalau batuk sewaktu-waktu Mengganggu yang lain Jadi kita mungkin Ya bermasker Kemudian di Mungkin shaft yang agak di belakang Yang mungkin tidak Tidak menjadi kontak dengan yang lain Seperti itu Dan Masker harus sempurna Kalau kita sedang Ya Mungkin demam Mungkin ada batuk pilak Atau mungkin radang tenggorokan Seperti itu Baikin ada pertanyaan yang dua minggu lalu Kita sempat Belum balas Ya dari Bapak Yahya Haji Sabran Di Batam Mau tanya dokter Saya ini Bengkak genang telinganya Bisa terbuka Kadang-kadang tertutup Kalau terbuka Pendengarannya normal Kalau tertutup Tidak bisa dengar Apa tuh dok Gejalannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Apa pengobatannya Mungkin ya Kalau gejalannya kan tadi Kalau terbuka Tidak bisa dengar Kalau tertutup mendengar Ya memang Gendang telinga itu Alat untuk menangkap Getaran Suara Sehingga mampu kita Baca di otak kita itu Karena ada Getaran Suara yang ditangkap Oleh gendang telinga Nah tentunya Itu dokter THT Biasanya Kalau sampai derajat Mengganggu Ya nanti dioperasi Gendang telinganya itu Dibuat Ya akhirnya Berfungsi normal Begitu Tapi kalau sampai Derajat yang tidak terlalu Mengganggu Ya sudah biarkan saja Tetapi Hindari Kemasukan air Karena apa Gendang telinga itu Adalah batas Atau Atau Benteng Yang membuat Bagian telinga Bagian tengah kita Tidak kemasukan air Yang mana air itu Dapat mengakibatkan infeksi Gitu seperti itu Makanya kalau orang yang Gendang telinganya itu Bermasalah Setelah renang Biasanya sakit Seperti itu Oke dari Kuningan Kita juga akan Diwajakan Dari Miptahul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afandok Mau tanya usia Bapak anak ini 70an Tapi suka lupa Sama anak-anak Dan suka Nggak nyambung Kalau ngomong Terus kalau diingetin Suka nangis Itu gimana caranya Misalkan Kalau disuruh sholat Itu alasannya Kata Udah Pada belum Kalau udah Katanya Belum Itu dosa Nggak Sebagai anaknya Kalau nggak sholat Kadang mau sholat Nggak wudu dulu Karena kalau diingetin Katanya Udah Gimana caranya Untuk mendamai orang-orang Seperti ini Masukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tentunya Pikun itu Tidak bisa dikembalikan Ke normal 100% Tidak bisa Yang kita bisa lakukan adalah Jangan lebih pikun Atau pikunnya Jangan sampai mengganggu Begitu ya Tetapi kalau sudah Tadi Seperti hamba Allah yang bertanya Artinya Boleh dibilang Hilang akal Kan Jadi bukan Mungkin Derajat pikun itu Kalau naik lagi Menjadi hilang akal Disuruh sholat Bilangnya udah Padahal belum Mau sholat Kemudian belum wudu Kemudian kalau Kemudian nangis Tanpa sebab Atau kalau dinasihati Nangis Artinya Boleh dibilang Tanda petik Hilang akal Dan hilang akal ini Kalau memang betul Ya Dia tidak punya kewajiban Tidak dosa Kan begitu Iya Tetapi kita harus Tetap berusaha maksimal Artinya Menyuruh sholat Kemudian Menasihati Ya itu Itu maksimal Yang bisa kita lakukan Tanpa harus Kemudian Nasihat kita Harus kemudian Dilaksanakan sempurna Kan begitu Iya Jadi Suruh sholat Atau Yakinkan Belum Belum sholat Nih tadi Kita disini kok Biar sholat Begitu ya Dengan Dengan nada yang tentunya Gembira Jadi Jadi Kita harus menjaga Hatinya Gitu ya Termasuk tadi yang Koordinasi hati nangis Artinya sensitif Ya Baper tadi Kata Bang Yos Bahasa anak muda sekarang Sensitif Nah orang Untuk orang yang sensitif Seperti ini Kita harus berhati-hati Memilih kata Memilih kalimat Memilih intonasi Begitu ya Eh kakek Kita tadi-tadi Di sini Kakek itu belum sholat Sholat-sholat Sholat-sholat Yuk Tuh sama Cucu Jadi Buat Nyaman Buat Pilih intonasi Pilih kosa kata Yang Itu tidak akan Melukai hatinya Tidak Menjas Begitu Seperti itu Dan kita Meyakinkan Kita tidak Di sini Kakek Gitu ya Ya kakek Bareng sholatnya Gitu Ya mungkin kita nanti Sholatnya bareng kan Walaupun kita sudah sholat Ya sholat saja lagi Gitu ya Kakek Nanti kita imam Seperti itu Jadi Jadi Lakukan semaksimal mungkin Kalaupun ternyata kita sudah maksimal Dan ternyata tetap bahwa Beliunya tidak bisa Maksimal Dalam beribadah Ya artinya tadi Bahwa kan Sarat 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 sebuah kewajiban itu adalah Akal kan Begitu Ya Kalau memang sudah tidak ingat apapun Ya artinya Dari sisi akalnya Sudah Sudah jadi Jadi Apa Penggugur kewajibannya Seperti itu Tetapi Hendaknya kita Terus berupaya Dan Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah Kasih sayang Ya Nah tadi yang belum kita singgung Sejak awal Bahwa Orang yang sudah pikun itu butuh kasih sayang Butuh kasih sayang Jadi apapun yang menyenangkan hatinya Lakukan Misalkan Kalau misalkan Orang yang pikun itu Kalau hadirnya cucu Gitu kan Kemudian terasa kelihatan lebih senang Maka sering-sering lah Hadirkan cucu Begitu ya Seperti itu Ayo Pijati kakek Nanti kasih uang 5 ribu Misalkan Buat Apa Suasana rumah itu Lebih hangat Lebih gembira Lebih menyenangkan Seperti itu Dan Perdengarkan mungkin Suara-suara yang Yang Ya apa Murotal Yang Yang merdu Yang merdu Yang Yang pas di hatinya Begitu Kalau terlalu keras Nanti juga malah Derajatnya mungkin Mohon maaf Tidak semua orang itu Kemudian Pas Ada kalanya Pas itu saat Suaranya merdu Nyaman didengar Seperti itu Itu mampu merubah mood Mampu merubah mood Ya Atau mungkin Sesuatu yang Yang masa lalu Yang menyenangkan Mungkin dulu pernah Pernah berhaji Misalkan Ya nanti Perdengarkan Atau perlihatkan Visual mekat Seperti Dengarkan Murotalnya Seperti itu Ya Kasih sayang Baik Kita sudah Habis waktu kita Untuk di Berbincang-bincang disini Saya paling tidak Mengucapkan terima kasih Untuk dokter Terima kasih Atas ilmunya Yang disampaikan Dan semoga Allah SWT Memberikan kemampuan Kepada kita Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Dan semoga Kita bisa mengambil Manfaat darinya Dan tak lupa Kami sangat terima kasih Kepada seluruh jaringan Radikunetuk Yang sudah merilai acara Sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah Ataupun kurang berkenan Kami akhiri Pertemuan kita Dengan doa Ke Farah Ratul Majelis Subhanallah Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ih Wabarakatuh Wabarakatuh Musik Joseph